Game Open World seperti Grand Theft Auto jelas memiliki daya tarik utama, yaitu gameplay yang sangat bebas. Namun, tentunya tidak hanya seri GTA saja yang bisa menyajikan hal tersebut. Berikut adalah sejumlah game Open World di Mobile yang mungkin bisa menjadi game alternatif-mu. Ya, 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 siapa coba yang tidak tahu game ini? Minecraft pada dasarnya merupakan sebuah game Open World Sandbox yang sangat menstimulasi imajinasi dan kreativitasmu. Dengan visual kotak-kotaknya yang khas, kamu bisa berpetualang kemanapun dan membangun apapun yang kamu mau. Tentunya pengalaman bertualang ini akan semakin menyenangkan kalau kamu mengajak beberapa temanmu untuk berburu zombie dan bersama-sama membangun map gas. Seri Gangstar mungkin seringkali dikaitkan dengan GTA karena kemiripannya. Namun berkat update yang diluncurkan Game Love akhir-akhir ini, Gangstar Vegas malah menjadi semakin mirip dengan Saints Row. Tentunya ini bukan berarti sebuah hal yang buruk. Dalam Gangstar Vegas, kamu akan berperan sebagai Jason Malone, seorang atlet MMA yang ditarget oleh bos patia besar. Seperti laiknya seri GTA, dalam Gangstar Vegas kamu bisa berkeliaran sesuka hati di kota Las Vegas yang gemerlak. Berbagai kendaraan dan senjata juga siap untuk kamu gunakan untuk menyelesaikan berbagai misi yang ada. Beberapa update terakhir juga menyediakan senjata tambahan dan musuh-musuh yang semakin absurd. Minecraft dalam bentuk 2D side-scroller. Itulah penggambaran sederhana dari Terraria. Game garapan Realogic ini menghadirkan eksplorasi yang luas dan sudah pasti petualangan seru dalam dunia 2D. Dunia yang dihadirkan akan selalu berbeda di setiap sesi permainan. Kamu dijamin tidak akan cepat bosan. Kamu juga bisa mengaktifkan hard mode ketika kamu memutuskan untuk melawan boss. Dengan demikian permainan akan menjadi jauh lebih sulit tapi juga menawarkan imbalan yang lebih besar. Six Guns merupakan sebuah game open world berlatar wild west kuno seperti seri Red Dead Redemption. Selain memberikan asik tembak-menembak ala film koboi, Six Guns juga menghadirkan berbagai misi menarik dan tentu saja keberbasan untuk menjelajahi dunia barat kuno yang liar. Kamu tidak hanya berhadapan dengan para badet perampok saja tapi juga dengan makhluk-makhluk aneh lainnya. Kamu juga bisa mencoba multiplayer mode yang cukup seru untuk dimainkan bersama pemain lain. Rasanya tidak lengkap membicarakan game open world tanpa menyebutkan seri Assassin's Creed di dalamnya. Assassin's Creed Identity masih membawakan gameplay open world yang cukup luas seperti pada seri konsolnya. Dengan latar zaman reinescence di Italia, kamu akan berperan sebagai asasin yang menghadapi kelompok pembunuh bayaran yang dikepalai oleh Templar. Kamu bisa memilih berbagai kelas dan bertanung sesuai dengan kemampuan masing-masing dalam setting dunia yang luas dan juga seru. Ravensword Shadowlands menghadirkan permainan action RPG di dunia fantasi yang luas seperti layaknya seri The Elder Scrolls. Kamu akan menemukan cukup banyak side quest yang pastinya akan menyita perhatianmu. Meski memang bukanlah sebuah RPG yang benar-benar sempurna, Ravensword Shadowlands jelas melawarkan gameplay open world yang bisa dijelajahi dengan menyenangkan. Masih dari Crescent Moon Games, Aralon Forge and Flame merupakan sequel dari Aralon Sword and Shadow yang memiliki dunia yang lebih besar dan grafis yang sedikit lebih bagus. Dalam Aralon Forge and Flame, kamu akan terlibat dalam konflik perseteruan antar vaksi bangsawan yang pelik. Kamu bisa memilih 4 dari 3 jenis ras berbeda seperti elf, manusia, dan troll. Pokoknya, kamu yang ingin petualangan seru di dunia fantasi pastinya harus mencoba game yang satu ini. Roblox merupakan sebuah game sandbox yang sangat bebas karena kamu bisa membuat sebuah game di dalam game. Yup, kamu bisa membuat game apapun mulai dari shooter, RPG, dan sudah pasti hingga open world juga bisa kamu buat. Roblox disebutkan oleh para developernya mudah untuk dipelajari dan menyediakan fitur create and share agar kamu bisa berbagi kreasi dengan pemain lain. Kalau kamu tertarik dengan dunia penggarapan game atau hanya sekedar ingin mencoba game alternatif Minecraft, kamu bisa coba Roblox. Rockstar kembali membawakan dunia kriminal di Amerika melalui game fenomenal garapannya yaitu Grand Theft Auto Vice City. Porting versi mobile ini bisa dibilang cukup memuaskan karena kamu bisa kembali berkeliling di Vice City sambil menerima berbagai misi yang seru meski dalam layar yang kecil. Tentunya, kamu juga bebas untuk berkeliling Vice City sambil mendengarkan berbagai lagu populer dari tahun 80-an. Kalau kamu ingin memainkan salah satu seri terbaik GTA, maka GTA Vice City wajib untuk kamu coba. Masih dari Rockstar dan disebut-sebut sebagai seri GTA paling kontroversial, Grand Theft Auto San Andreas bisa jadi merupakan pengalaman open world terbaik yang bisa kamu temukan di platform mobile. Menghadirkan permainan free ROM yang sangat bebas, puluhan minigame, kustomisasi kendaraan dan karakter, serta pastinya misi yang seru, GTA San Andreas bisa jadi salah satu game terbaik yang ada di mobile. Jika kamu pernah bermain versi konsol atau PC-nya, maka versi mobile ini bisa menjadi sarana untuk bernostalgia kembali. Itulah beberapa game open world yang mungkin bisa menjadi hiburan baru di perangkat mobile milikmu. Kalau kamu punya ide untuk video selanjutnya, jangan ragu untuk menyampaikannya di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.